mesin ini juga akan kita coba kita standarkan kita pasang dengan termostat karena sebelumnya ini tidak ada termostatnya jadi ini sengaja kita pasang termostat lagi untuk mengetahui kenormalannya jadi percuma kalau taruh turun mesin tapi tidak pakai termostat itu nanti hasilnya kurang maksimal ini kita pasang termostat lagi dan nanti akan kita rasakan di jalan dan kita periksa untuk perjalanan sejauh 60 km itu bagaimana ternyata setelah dipasang termostat ini indikator temperaturnya mendekati di atas separuh jadi kalau untuk ukuran mobil normal ini indikator seperti ini ini adalah sudah hampir mendekati overheat atau kepanasan nah tapi kita tidak boleh yakin begitu saja dengan indikator ya teman-teman karena indikator itu ada juga yang error atau bermasalah jadi patoan sebenarnya itu adalah tetap pada termometer seperti ini sekarang sekarang mati mari kita lihat teman-teman suhu railnya itu beralta kita ukur dengan termometer kita nembanya disini ya karena disini adalah suhu pada kondisi mesin yang panas terpanas itu adalah di water outletnya ini karena ini adalah suhu setelah termostat terbuka nah disini hanya 70 derajat panter 23 yang dari kendal kemarin yang sudah kita binernya ini coba kita pasang termostat ternyata temperaturnya menjadi seperti ini di atas tengah-tengah berarti indikasi seperti kepanasan tetapi jangan terlalu percaya dulu pada indikator seperti ini jangan terlalu percaya dulu harus dibuktikan dulu dengan alat jadi makanya kalau kita itu menganalisa suatu panas mesin itu harus menggunakan alat jangan hanya mengandalkan perasaan atau indikator yang ada di dashboard indikator bisa saja salah tetapi kalau termometer itu insya Allah benar jadi kepatahannya harus pada alat termometer untuk mengetahui suhu mesin yang sesungguhnya mari kita uji berapakah suhu mesin ini sebenarnya lihat suhu mesinnya cuma 74 derajat jadi cuma 74 derajat itu bukan suhu mesin yang panas tapi masih di bawah temperatur kerja ini baru saja kita pakai 3 km saja ini baru saja kita pakai termometer tapi penunjuan di dashboard itu salah yang benar adalah dengan termometer ini jadi teman-teman jangan sampai salah analisa ketika melihat indikator dashboard itu tinggi terus claim overhead sehingga bongkar-bongkar mesin yang tidak pada yang sebenarnya jadi harus dianalisa dulu menggunakan alat diukur temperatur realnya itu berapa jangan sampai terkecoh ini kalau kita tidak punya alat pasti akan terkecoh kita bisa-bisa servis radiator bongkar sendirnya dan lain-lainnya ternyata setelah dipasang kembali ternyata tetap dan permasalahan itu ternyata hanya pada masalah indikator saja yang real adalah dengan alat seperti ini teman-teman sekarang kita akan mengkalibrasi jarum temperatur ini dikarenakan ini kalau dipakai ini temperaturnya naik sampai ke sini jadi sampai ke sini itu setelah diukur temperaturnya ternyata hanya 82 derajat makanya itu harusnya kalau secara umumnya kalau segini ini semisal 28 derajat atau 30 derajat terus naik segini ini sekitar 55 derajat naik segini ini 60 derajat kalau separuh segini idealnya ini 85 derajat tapi ini naik segini ternyata setelah diukur cuma 82 derajat jadi ini mesin kita panasi panas sampai panas ini harus kita sesuaikan kalau panas harus di segini diusahakan separuh nah ini ternyata modelnya bimetal seperti ini ya ini jadi indikator ini ada berdasarkan kawat panas jadi kalau kalau indikator ini kalau kena hambatan yang rendah dia akan mengalirkan arus lebih tinggi sehingga dia akan bergerak ke sini dan ini modelnya hanyalah model kawat panas jadi kita mengkalibrasinya dengan cara manual yakni dengan menekuk pegas bimetal ini supaya ini posisinya di sini jadi nanti kalau 80 derajat supaya ini berada di sini jadi kita tekak-tekuk ini ya kawat panas kawat bimetalnya ini supaya gerakannya nanti gimana ya selaras lah ini gak apa-apa kita posisi dinginnya di sini karena biasanya orang itu cenderung menilai itu setelah penunjukannya ya jadi kalau setelah musim panas diusahkan ini diberasa di sini jadi walaupun ini dinginnya di sini gak masalah yang penting pada saat panas nanti berada di sini ini akan kita tahu-tahu jadi ini boleh ditekok ke sini ya seret begini supaya dia posisinya nanti berada di sini oke sekarang kita setting sampai dinginnya di sini diharapkan nanti setelah mentok dia di sini karena ini modenya tidak tidak coba jabutan seperti yang tidak menggunakan spool ini menggunakan bimetal ya bimetal itu kawat panas istilahnya jadi ini memuai berdasarkan menekuk ini akan berubah bentuk menekuk sesuai dengan arus yang lewat di sini jadi kalau gambatan di sensor itu rendah otomatis arusnya lebih kuat sehingga dia menekuk ke sini nah ini kita tekukkan posisi di sini supaya nanti posisinya benar di tengah nah ini kita coba lagi dan kita coba lagi kalau sudah sesuai ya nanti kita rangkai dan kita tutup tapi sementara kita coba ini tidak kita tutup dulu tapi cuma kita baut di bagian sensor ini saja eh di bagian panel ini saja nah ini kita posisikan di sini oke teman-teman ini kita pasang begini saja tidak usah dibaut dulu karena nanti kalau tidak sesuai akan kita bongkar lagi Bismillahirrahmanirrahim ini akan kita coba jalan sampai panas dan kita juga akan bawa termometer nanti kita ukur seberapa temperatur sebenarnya dan kita sesuaikan dengan ini kita bawa jalan 4 km nanti kita ukur temperaturnya kalau sudah disu 80an derajat nanti kita menyesuaikan ya menyesuaikan jarumnya ini ini jarumnya 1 per 4 kurang pokoknya nanti kita sesuaikan setelah mesin tercapai 80 derajat nanti kita sesuaikan di bawah separuh sudah dibengkel lagi tapi ini temperaturnya kok jadi segini kelihatannya ini kurang ke tengah ya coba kita ukur temperaturnya berapa temperaturnya ini 76 jadi saya rasa ini jarumnya kurang ke tengah dikit nah ini tidak usah kita matikan langsung speedometer kita lepas terus kita kalibrasi supaya agak ke sini nah segini ini kan 75 berarti ini disini oke kita lepas dulu gak usah dimatikan mesinnya nah ini segini berarti standby ini kita kasih segini berarti insyaallah kalau segini sudah pas nah kita taruh segini coba kita coba dulu kalau standby begini nanti berapa ya kita cek kita cek lagi karena panel ini modelnya adalah bimetal bukan sepul jadi terkadang emang perlu dikalibrasi ulang dikarenakan ini bimetal itu kalau kena panas dingin panas dingin juga akan memuai dan elastisitasnya mungkin juga akan menurun seiring waktu jadi makanya terkadang juga perlu dikalibrasi seperti ini tujuannya untuk seperti itu nah ini segini dulu nanti kita koreksi lagi ya teman-teman nah ini sudah agak naik dibanding sebelumnya ya teman-teman dibanding sebelumnya ini sudah agak naik ini adalah 1 per 4 jarum 1 per 4 temperaturnya 74 74 75 ya oke oke ini bisa kita naikkan sedikit caranya juga sama seperti itu bisa kita naikkan sedikit lagi supaya di bawah setengah sedikit oke teman-teman ini segini saya rasa sudah cukup pantas nanti kalau suhunya 85 biar dia berada di tengah ini suhu 75 di bawah separuh di atas 1 per 4 kalau suhu 85 diharapkan nanti berada di tengah pas oke oh ya 78 79 80 oke saya rasa ini sudah cukup pantas suhu segitu dengan penunjukan segini sudah tidak terlalu mengecoh seperti yang tadi terima kasih teman-teman ini caranya seperti ini semoga bermanfaat bisa diturukan oleh siapa saja terima selamat menikmati